Intro Permohonan Papo Forest Watch yang diwakili Richard Charles Tawaru tidak dapat ditima oleh Mahkamah Kustusi Demikian putusan MK dalam sidang pengucapan putusan yang dipimpin Ketua MK Anwar Usman Hakim Kustusi Soehartoyo yang membacakan pertimbangan Mahkamah mengatakan dalam hal persilisan hasil pilkada yang dapat mengajukan permohonan persilisan hasil pilkada adalah pasangan calon dan pemantau pemilu Setelah mencermati fakta-fakta dalam persidangan pemohon tidak memenuhi syarat formil sebagai pemantau pemilu Menurut Mahkamah, karena pemohon tidak memenuhi syarat formil sebagai pemantau pemilihan maka pemohon tidak memiliki pendudukan hukum dalam perkara ini Dalam sidang sebelumnya, pemantau pemilihan Papo Forest Watch mendalilkan tidak adanya pemantau pemilu dalam pilkada Raja Ampat yang diikuti pasangan calon tunggal petana Abdul Faris Umlati yang berpasangan dengan mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Raja Ampat Oribeko Iryano Burdan Menurut pemohon, terdapat upayaan terstruktur, sistematis, dan masif untuk menghilangkan peran pemantau pemilu serta badan pengawas pemilihan umum Kabupaten Raja Ampat sehingga melemahkan pengawasan pilkada Raja Ampat Pemohon mengungkapkan, pada praktiknya banyak terjadi pelanggaran dalam pilkada Raja Ampat Alhamdulillah di Hamdi, MKTV News melaporkan